Hai guys, aku bersama siapa? Aku Yana Yana dah Oke kami mau review kamarnya ya guys Kalian follow kita oke Dan jangan lupa kalian like, subscribe, komen terus Nah guys, kali ini kita review Review hotel yuk kita ke Green Watana Watana ini adalah hotel pertama kali yang dibangun di Central City ini guys Jadi 2005 dia udah dibangun dan diresmikan di tahun 2010 guys Jadi ini tempat para orang-orang yang mau trekking Mau jalan-jalan mencari udara seger indah banget ya Sekarang kan puncak udah sangat susah banget Dan bener-bener macet Terus udah gak sedingin dulu lagi juga sih Nah kalian alternatif nih ya guys Kalian bisa ajak saudara kalian, keluarga kalian Kesini nih Karena ini adalah hotel family gitu guys Nah disini ditawarkan dari yang murah sampai yang sedang ya Harganya gak terlalu mahal Itu ada startnya dari 350 ribu guys Nah nanti aku kasih kamu tempat-tempatnya ya Keren banget pokoknya Dan tempatnya juga gak sulit banget Kamu hanya 5 menit dari tol sudah sampai Kamu keluarnya di tol Sentul Selatan Nah lalu kamu ambil ke kiri lurus Sampai kamu dari Aion juga bisa Atau kamu mau dari Apung juga bisa Dan disini setiap kita menyusuri tempatnya Bener-bener bagus ya guys Disamping-sampingnya itu adalah Perumahan-perumahan mewah Yang ada di Sentul ini Jadi buat kita yang para youtubers Juga bagus banget ya Mereview jalannya Suasananya Keren banget deh Jadi suasananya itu Kayak kita keluar negeri gitu guys Jalannya besar Dan tidak macet Jadi buat kalian nih guys Aku recommended banget kesini nih Jadi kalian bisa bawa keluarga kalian disini Dan disini juga ada musiknya Yang gamelan gitu kan guys Dan akan Will be insyaallah katanya Oke Aku pengen liatin kamu ya Ke bawah-bawah Sampai ada kolam renangnya juga Keren banget deh kolam renangnya juga Terus ada juga ruang karokenya Ada juga ruang pertemuannya Jadi cocok banget buat kalian Yang mau gadain kayak Pertemuan arisan kayak gitu kan Arisan keluarga kek Arisan sekolah-sekolah Silahkan ayo Jadi homie banget ya Kamu serasa pulang ke rumah loh Gitu Pokoknya indah banget deh Dengan Suasana jalannya juga Buat kalian itu Gimana gitu Dengan musik-musik yang indah Oke deh guys Kalau kayak gitu nih Aku Wawancara langsung Bersama dengan Bapak Hendra Sang pemilik ya Jadi Biar lebih Abdul guys Yuk kita lihat yuk Dan kita tanya-tanya Check it down Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Hendra Waalaikumsalam Selamat datang di Green Watana Hotel Terima kasih Sudah sampai disini ya Kami ya Oke Pak mau nanya-nanya nih Tentang hotel Watana Oh Green Watana Green Watana ini Dengar-dengar hotel pertama ya Di Sentul Sentul Jadi ini sudah Berapa lalu Kita berdiri Pembangunan 2005 Finishing 2009 Selama pembangunan itu Empat tahun lah Kurang lebih Asop Openingnya 2010 Wah gitu Sudah lama ya Openingnya 2010 2010 Lumayan hotel pertama Di Sentul City Kita Nah Terus ini kan Tadi kita maksudnya Dari dalam itu Sangat jauh ke dalam itu Tapi Kita melewati Perumahan-perumahan mewah ya Betul Jadi pojok-pojok Jadi dia kayak Kalau kita saksi Kalau ada hotel ya Di pojok-pojok Betul Kita keluar dari itu Sebenarnya hanya 5 menit ya 5 menit Kita ada yang lewat depan Melalui Aion Mall Iya depan Aion Mall Itu kurang lebih 5 menit Sampai sini Keluar tol itu Exit tol Sentul City Itu Kesini hanya 5 menit Tadi mungkin lewat Ah Pung Ah Pung itu bisa Lewat sini juga Itu melalui perumahan-perumahan Elite Nah Pak Terus mau nanya nih Kalau Green Watana ini Konsepnya apa sih Pak Kita Green Watana itu kan Tadinya Pengelolanya Orang Korea Punya Greennya Bahasa Inggris Tetep Cuman Watananya itu Adalah Kacang Tanah Kacang tanah Bahasa Korea Kacang Iya Jadi Jadi Apa Kacang hijau lah Gitu loh Cuman Koreanya udah lama di Indonesia Sama di Amerika Jadi Green Watana Mungkin dia melihat Gunungan green Ya Hijau Ya Jadi Sebutlah Green Watana Di sini Nah Terus Ini Pak Kira-kira ada berapa Kata Kita Actually 40 unit Itu Terdiri dari Standard room Sama Deluxe room Sama Tematic room Sama Family room Kita punya Empat Jenis Tematic room VIP nya Ada yang Javanese Chinese Java Sama Balinese Style Jadi Kita masing-masing Punya Living room Di dalam Suatu Kamarnya Cuman Kita gak Pake Bedtab Gitu Trekking Iya Kita Di Sentul City Ini Lagi Happening Beberapa Objek Wisata Alam Yang Sekarang Orang Jakarta Lagi Gandrung Trekking Lagi Gandrung Trekking Tergantung Jaraknya Mau yang 3 kg 5 kg Sampai 15 kg Tergantung Terjalanya Mau yang Ditempuh Yang mana Dan disitu Juga ada Temuan Orang Perancis Atau orang Belanda Ada Gua Garunggang Namanya Ini Ada Di sini Ada Termasuk Ya Guanya Yang Cantik Exotis Itu Dari atas Gak Kelihatan Ada Gua Pada Pas Turun Guanya Cantik Sekali Guanya Kurang 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 lebih Dari Sini Tiga Kilo Mereka Dari Jalan Raya Ke Guanya Kurang Lebih 500 Meter Nah Nanti Trekking Ke Sawah Nanti Pulang Ke Gua Foto Foto Disitu Gitu Nah Kalau Untuk Sungainya Sentul Ini Kan Udah Udah Ngetop Banget Kan Ada Curug Bidadari Ada Curug Hejo Mutiara Dan Lain-lain Banyak Nah Sekarang Lagi Berjamur Disini Ini Cafe Ya Lumayan Cantik Gitu Jadi Sekarang Untuk Spot Foto Dan Buat Para Para Youtuber Siapa Kayaknya Pada Ya Benar Benar Lagi Diganrungi Sama Sama Ya Tempatnya Instagramable Jadi Keren Keren Kalau Kita Konsepnya Bukan Yacht Couple Yang Datang Kesini Mudah Mudahan Yang Kita Selama Ini Kita Layani Itu Family Size Jadi FIT Yang Datang Ke Kita Alhamdulillah Keluarga Keluarga Mereka Berkesan Tinggal Disini Dengan Ada Fasilitas Sekolah Merenang Lantas Di depan Mereka Bermain Sepeda Keliling Keliling Dekat Ke Ayan Mall Ya Lumayan lah Cukup Fasilitasnya Lebih Baik Dibandingin Dengan Daerah Lain Gitu Kita Dari Yang Terlalu Harga Kamar Kita Friendly Ya Dalam Artian Friendly Terjangkau Ketika Menggunakan Beberapa Aplikasi Baik Beberapa UTE Itu Harga Sangat Bersaing Di bawah Start 350 Sampai 1,2 Juta Permalam Terima Ketika Pandemi Kita Masih Bisa Bertahan Masih Bisa Bertahan Den Ya Tentunya Dengan Kondisi Okupansi Yang Rendah Sekali Tapi Alhamdulillah Kita Masih Bisa Bertahan Bisa Survive Gaji Karyawan Biaya Operasional Sama Itunya Masih Bisa Terkaper Lah Karena Itu Tadi Kita Punya Orang Udah Jenuh Di Rumah Ataupun Ya Boring Lah Mereka Lari Kesentul Hanya Staycation 2-3 Malam Bahkan Ada Yang Satu Minggu Stay Di Kita Disini Mungkin Di Jakartanya Di Lockdown Mereka Lari Kesini Disini Masih Bisa Menikmatin Alam Gitu Menu Yang Favorit Disini Pak Oh Ya Kita Menunya Yang Favorit Disini Ada Sob Iga Sob Iga With Capulaga Itu Enak Banget Kalau Menurut Saya Juga Enak Kalau Menurut Konsumen Tamu Disini Refiternya Banyak Juga Ada Waktu Terentu Malam Sabtu Sama Malam Minggu Kita Ada Siapkan Sound System Disini Tamu Yang Jenuh Di Kamar Mereka Nyanyi Nyanyi Karoke Sendiri Kita Belum Ada Playernya Bisa Mereka Hanya Makan Malam Disini Misalkan 20 30 Orang Nongkrong Nongkrong Itu Sama Sama Oke Boleh Nah guys Kita Ketempat Ruang Karoke Anda Bisa Disini Ke Karoke Ya Guys Mati Lampunya Akhirnya Jalan Juga Nah Ini Ruang Karoke Guys Kita Jump 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 Ada Berapa Karoke Ada Ada Lima Ada Lima Sampai Akhirnya Kau Berani Minta Nomor W Aku Mulai Saat Itu Kau Rajin Tanya Kabarku Mulai Saat Itu Kau Perhatian Padaku Hanya Aku Sedang Apa Hanya Aku Dimana Tanya Aku Sama Siapa Tanya Aku Mau Tanya Aku Sedang Apa Tanya Aku Dimana